Satu pekan terakhir, partikel udara di kota Jambi mengalami kondisi berselimut asap. Konsentrasi partikel udara di kota Jambi saat ini mengalami kondisi yang tidak sehat dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai kondisi yang tidak sehat dan berbahaya. Indeks kualitas udara kota ini berada di angka 106 yang memiliki arti tidak sehat khususnya bagi kelompok sensitif. Angka tersebut melampaui nilai ambang batas untuk konsentrasi polusi udara ambien. Bagaimana respon atas situasi saat ini dari pihak yang terkait semuanya akan kami bahas dalam Injambi. Kabut asap mengancam kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pemirsa, senang sekali Sani Kulandari dapat memandu kembali dialog kita dalam Injambi dalam satu jam ke depan. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas edukatif dan informatif bagi seluruh masyarakat kota Jambi. Baik Pemirsa, pada saat ini kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Bapak Gus Henra, selaku Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konversifasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Baik, selamat malam Bapak, apa kabarnya Bapak? Selamat malam, baik. Baik ya Pak ya, Alhamdulillah. Pak, mengenai kabut asap yang telah melanda kota Jambi kita setelah satu pekan ini Pak, mungkin kan banyak masyarakat kota Jambi ini yang belum tahu ini kondisi dan situasi terkini saat ini, apa penyebabnya. Ini sebenarnya apa sih Pak yang terjadi dan apa sebenarnya penyebab yang bisa terjadi kabut asap sehingga melanda kota Jambi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Wulan, terima kasih Jack TV in Jambi. Dalam kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk memberikan apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi pada beberapa hari inilah, katakan-katakan kami dari Dinas Kutanan, bagian dari Satgas Kautlah di Provinsi Jambi. Nah, dalam beberapa dekade tentunya bahwa ada beberapa masa di mana dampak El Nino itu bucur per setiap 4 tahunan. Kalau kita lihat dari sejarahnya tahun 2015, 2019 sampai 2023 ini, yang diperkirakan ada perubahan dampak El Nino, artinya bahwa panas bumi itu cukup panjang, curah hujannya sedikit. Dan ini sudah kita antisipasi dari awal, dari sebenarnya El Nino ini tertera dari bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah, Satgas sudah bekerja dari bulan-bulan tersebut, dari bulan-bulan tersebut. Nah, terkait dengan minggu-minggu ini terjadinya dampak, katakanlah asap itu kalau kita lihat dari sumber BMKG yang ada pada kita, kalau tidak salah itu pada tanggal 3 waktu itu asap cukup banyak di kota Jambi, itu kalau dilihat dari data yang kita lihat sumber dari BMKG, bahwa angin selatan bertiup ke Jambi, sehingga diperkirakan itu bersumber dari luar kabupat profesi Jambi. Nah, sementara di profesi Jambi sendiri, terkait dengan kebakaran hutan dan lantai itu cukup sedikit, boleh dikatakan sedikitlah. Dan kalau pun ada itu bisa kita atasi, baik itu bekerja sama dengan stakeholder yang ada di lapangan, masyarakat desa, Babinsaw, Korem, Kapolda, Dandim, semuanya berjubaku dalam Satgas Karula. Jadi kalau kita sudah dicanangkan Satgas Karula pada tanggal 8 Mei kemarin, artinya bahwa seluruh stakeholder dan upri terkait yang berkenaan dengan dampak penanggulan pencana alam, itu gabung menjadi satu. Jadi dari bawah kemandu dari Danrem. Nah, jadi untuk kondisi Jambi sendiri, dari data yang kita lihat itu sangat kurang lah, artinya kurang dibandingkan dengan yang lain. Jadi asap yang ada itu bukan dari profesi Jambi. Berarti situasi dan kondisi terkini di kota Jambi ini sedang tidak sehat, berarti bisa dibicarakan seperti itu? Iya, kalau kita lihat dari, saya pagi tadi ada baca salah satu media, salah satu media mengatakan bahwa, Ospot pada tanggal 3 kemarin sekitar 68, kemudian naik lagi 56, 68, kemudian turun dari 54. Kemarin 11 titik Ospot, dan hari ini malah satu. Artinya bahwa tim bekerja, dari panas sehingga menimbulkan kebakaran, menimbulkan dampak, mungkin adalah kebakaran sedikit, tapi bisa dipadamkan, dan sekarang malah Ospotnya tinggal satu. Artinya bahwa kerja tim, kerja kita semua perlu diaspresiasi buat seluruh Satgas Karulah. Oke, Pak melihat nih dari satu pekan terakhir nih mengenai kabut asap yang udah terjadi di kota Jambi ini, Pak. Menurut Bapak dari Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan juga Konversifasi Sumber Daya Alam Ekosistem ini, analisanya seperti apa nih, Pak? Iya, kalau pertama, karena panas tadi. Panas, dampak El Nino, sehingga ketangkaplah Ospot. Ospot itu bisa bermacam-macam itu. sumur Petrocina itu bisa juga, sumur-sumur apa. Terus kalau kita lihat dari Ospot itu, seng yang ini, yang tidak dicat, itu juga menimbulkan Ospot. Asal menimbulkan panas itu bisa menimbulkan Ospot. Berarti penyebabnya dari? Iya, dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kemungkinan ada juga kebakaran, kita cek, kita ada gunanya ground check, tapi itu bisa diatasi, bisa dipadami. Makanya setiap hari harus ada, memang ada dari BPMKG memberikan informasi terkait dengan Ospot dan lain sebagainya. Walaupun dari, kalau di Kementerian Melikian Hidup, itu ada namanya Sipongi. Sistem Pengawasan Kebakaran Hutan. Jadi, Sipongi juga memberikan informasi bahwa di situ ada indikasi Ospot yang kondisinya high, low, dan median. Artinya, tidak mesti ada kebakaran, tapi itu ada spot yang panas, yang mesti kita ground check. Jadi, tim di lapangan turun, ngecek apakah itu kebakaran atau tidak. Seperti itu. Baik, lalu Pak, ini apa tugas Bapak khususnya dari Dinas Kehutanan dalam penanggulangan karhutlah tadi, Pak? Yang jelas, kebijakan dari Dinas dan Kementerian, termasuk juga Presiden lah, kita turutannya dari Impres, dari Presiden, kemudian Kementerian Melikian Hidup, dan turunnya juga ke Dinas Kehutanan, bahwa ada tiga tahapan yang mesti kita laksanakan. Pertama, itu pencegahan. Pencegahan itu, yang pertama adalah bagaimana kita membangun kolaborasi antar stakeholder, UPD, maupun masyarakat, baik itu dari tingkat provinsi, dengan forkom pindahnya, kemudian tingkat keopaten, dengan forkom pindahnya, kemudian tingkat kecamatan, dan sampai ke bawah. Bagaimana kita mesosialisasikan masyarakat, bagaimana kita membuat aturan main yang dibuat di provinsi, itu kita mengikutinya. Nah, kalau di provinsi Jambi sendiri, sudah ada payung perdanya, terkait dengan bagaimana penanggulan kebakaran hutan dan lahan. Nah, Dinas Kehutanan bagian dari itu. Oke, berarti dari satu pekan terakhir, sudah ada yang namanya kerjasama bersama stakeholder, tadi ya Pak ya, luar biasa. Berarti sudah berapa lama nih Pak kerjasamanya Pak? Mungkin ada dari awalkah, dari terjadinya Pak? Jadi kalau kita bicara sejarahnya itu dari tahun 2015. 2015, dampak ekologi, ekosistem, segala macam itu mempunyai dampak yang cukup besar, sehingga pemerintah provinsi Jambi komit untuk membuat peraturan daerah. Nah, peraturan daerah itu merangkul tentang dasar dan struktur, struktur organisasi bagaimana penanggulan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dari sejak itu, 2015, kemudian kita bertahap terus, dan ada pencanangan tertentu bagi pemerintah provinsi terkait darurat kebakaran hutan dan lahan. Nah, dari situ kita sudah mulai kolaborasi. Kolaborasi, kita bagian dari itu. Dan pelaksana hariannya biasanya dan rem. Dan rem, ke polda, dan terus ke bawah jajaran di bawahnya. Jadi, bagian dari Satgas, itu adalah dinas keutanan. Nah, itu melakukan pencegahan. Pencegahan itu bisa sosialisasi, mengajak masyarakat, membuat masyarakat puluh dari api, memenuhi sarana-prasarana, dan segala macamnya. Itu. Back to my way. Baik, Pemirsa, kita akan jeda dulu setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Injambi. Terima kasih. Baik, Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam Injambi. Dan kita masih membahas tentang kabut asap yang melanda kota Jambi pada saat ini. Baik, Pak Gus Henra, kita bertanya-tanya lagi. Tadi kan informasinya bahwa asap ini adalah kiriman dari pihak lain nih, Pak ya. Nah, apa saja sih, Pak, yang sudah dilakukan dari dinas kehutanan agar kabut asap ini bisa terkandali tentunya di provinsi Jambi? Baik, jadi kalau kita lihat luasan kawasan hutan di provinsi Jambi itu sebanyak sekitar 2,1 juta hektare. Ya. Artinya bahwa masing-masing wilayah itu sudah ada peruntukannya masing-masing ini. Sudah punya tugas masing-masing. Artinya bahwa ada taman nasional, 4 taman nasional, kemudian ada juga diberi pengelolaan berusaha, pengusaha hutan, IPB, PH. Dan juga termasuk di areal-areal yang non-izin. Nah, dinas kehutanan fokus kepada areal yang belum diberikan izin, katakan open access, dan mengawasi terhadap yang diberikan izin dalam pelolaan kawasan hutan. Nah, tugas dari dinas kehutanan dalam ini provinsi Jambi, pertama melakukan upaya-upaya preventif. Di antaranya adalah memberikan semacam edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga memberikan semacam pengawasan terhadap dunia-dunia usaha, apakah dia telah memenuhi peralatan-peralatan yang sesuai dengan ketentuan berlaku menurut dari ketentuan Kementerian Likon Hidup dan Kutanan. Di antaranya apakah ada sarana-persarananya, kemudian ada hak personilnya, kemudian ada seperti embung dan segala macam yang ada di lokasi izin mereka. Karena tanggung jawab terhadap izin, itu si pemegang izin. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh dinas kehutanan. Memastikan itu, menyurati, menghimbau, mengajak, kemudian membuat semacam komitmen. Komitmen bahwa dunia usaha sektor kehutanan harus komitmen terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dan kalau itu terjadi hal-hal yang tidak diini, bagi ada sanksi di situ. Itu yang kedua. Kemudian terhadap masyarakat. Masyarakat kita juga menghimbau bahwa kebakaran hutan dan lahan melibatkan dampak yang besar, sehingga kita harus sama-sama untuk menjaganya. Dengan membuat masyarakat peduli api, dengan memberikan bantuan seperti alat peralatan, pemadaman, kemudian juga pelatihan-pelatihan dan segala macam. Dan termasuk juga menjaga personil-personil. Nah, kalau di dinas kehutanan sendiri, kita sudah membuat 15 MPA masyarakat peduli api dengan jumlah personil sekitar 390-an itu. Menyebar di seluruh kabatan kota. Nah, di pemegang izin berusaha juga ada. Dia ada personil inti dan personil cadangan. Nah, personil inti ini kalau kita data kemarin, untuk pemegang izin berusaha itu sekitar 700-an. 700 berapa gitu. Nah, kalau untuk cadangan sampai 1.500-an. Berarti mereka fokus pada wilayah mereka tentunya. Dan untuk dinas kekuatan sendiri, tentunya kena keterbatasan personil juga. Karena kita biasanya ada polisi hutan ya. Polisi hutan, kita sekarang cuma hanya 56 orang gitu. Artinya dengan luas yang cukup luas, ini sangat kurang gitu ya. Artinya idealnya sekitar 110 atau 150 personil lah untuk kutanan. Berarti masih berkurang gitu ya Pak? Masih kurang. Untuk menutupinya tentu kita mengajak masyarakat. Masyarakat untuk termasuk di area-area yang rawan. Di antaranya nyebukkan dalam kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita lihat sejarah yang lalu, data-data yang lalu, ada tiga wilayah yang sering jadi kebakaran. Itu ada gambut, peti londrang, air kebunan hitam, sadu, dan segala macam. Nah, antisipasi untuk itu, ada beberapa yang telah diberikan izin pertenang sosial. Nah, wilayah tersebut, kalau sekarang data yang didapat dari kementerian LHK, karena izin mereka itu dari kementerian, itu ada delapan yang lama dan empat belas yang baru. Izin pertenang sosial. Artinya diberi hak pelolak pada masyarakat. Kalau delapan yang lama ini, dia kalau hasil dari evaluasi kita, dari soal-soalisi kita, kemudian mereka ini lebih siap untuk menghadapi El Nino ini. Dia punya personil, ada yang punya peralatan, kemudian dia sudah komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sekitar, dan segala macam. Nah, yang masih perlu edukasi itu adalah yang baru ini. Tapi kemarin kita sudah kumpulkan seluruhnya untuk membuat pernyataan bahwa di kondisi HLG Londrang, itu harus komitmen untuk tidak terjadi kebakaran-kebakaran-kebakaran. Dan itu sudah dibuat pernyataan bersama terhadap pemberian izin itu, dan disaksikan oleh Satgas tentunya, dari pihak Orem dan Polda. Itu, itu baik. Baik Pak Agus Henra, melihat nih kondisi saat ini, apakah ada kemungkinan nih, ada kebakaran yang terjadi di Provinsi Jambi, Pak? Ya, kemungkinan itu tetap ada. Karena beberapa titik seperti tadi, londrang ya, londrang, sadu, berang air hitam, lahan-lahan gambut, ya tetap lahan gambut. Nah, itu bisa menimbulkan, karena dia jauh jangkauannya bisa menimbulkan kebakaran. Dan itu sangat sulit. Dan itu selalu berulang-ulang. Dan masyarakat itu sendiri, kadang-kadang dia punya tanaman pinang, selama itu terbakar gitu. Walaupun mereka sendiri sudah berupaya untuk memadamkannya. Nah, makanya saya bilang tadi, dari delapan yang lama, dari izin di pemberian usaha di situ, dari delapan yang lama, dia sudah punya aset di situ, punya, punya, sudah investasi di situ. Ketika tadi kebakaran, dia sangat rugi. Jadi, mereka tetap akan berusaha, menjaga sepanjang tadi kebakaran. Tapi, kemungkinan ada, ya ada. Karena buktinya setiap, apa, El Nino muncul. El Nino muncul. Nah, kewajiban kita, selalu memberi, apa, edukasi, peringatan, kemudian patroli bersama, ingin bersama, supaya, apapun, bentuk, titik api, itu bisa kita, apa, antisipasi dari secepat mungkin. Tentunya tadi, slogannya, sinergi, itu melakukan para pihak, kemudian respon cepat. Nah, ketika ada apa, kita cepat kita tangani, kemudian, ya, mudah-mudahan dapat solusi permanen. Oke, luar biasa. Baik, Pak, Pak Gus Hendra, dari Dinas Kehutan sendiri nih, Pak, apakah ditemukan kendala atau titik tertentu yang sulit untuk dikendalikan mengenai situasi dan kondisi terkini saat ini? Ya, ada beberapa titik, itu tadi seperti Londrang, itu sudah jadi PR Satkes, PRPK tersemual, Londrang, mungkin ada. Kemudian juga ada, mungkin lokasi-lokasi yang konflik itu, rawan-rawan konflik yang tidak bisa teratasi, terutama dari pemegang-pemegang izin, pemegang-egang izin antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, ini, itu juga rawan, rawan konflik. Nah, solusinya ya, kita cari solusi, sementara kalau dari regulasi sendiri, dari aturan kehutanan, setiap persoalan konflik itu sudah ada penyelesaiannya. Jadi, apalagi dengan ada undang-undang cita pekerja ini, terkait dengan lahan, bisa menggunakan pasal 110, 110, kemudian juga bisa dengan turunannya, dengan apa, pertenahan sosial, bisa jadi pelepasan, kalau memang dia masyarakat ada, dan segala macam. Nah, ini harus cepat, cepat dimediasi, cepat diselesaikan. Sehingga, kalau ada indikasi-indikasi konflik di areal pemegang izin, itu bisa terselesaikan, sehingga dampak kebakaran hutan kita bisa sama-sama juga kita atasi. Oke. Baik, Melisa, kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.